Pertugas Damkar Sektor Kembangan terpaksa membongkar trotoar di Jalan Puri Kembangan Raya Jakarta Barat. Pembongkaran dilakukan untuk mengevakuasi seekor ular sanca yang bersembunyi. Mengetahui hal ini, sejumlah pengunjung pun terkejut. Setelah dua jam dilakukan pembongkaran, petugas berusaha menggiri ular keluar dari sarangnya. Bahkan petugas sempat berjibaku, tarik-menarik dengan ular. Hasilnya, petugas bisa mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 4 meter ini. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Yif Tunggul Ghani, AINUS melaporkan. Aksi pelaku curahan mor, terekam kamera pengawas. Dua pelaku berboncengan sepeda motor, mondar-mandir di Jalan Sepakat, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku, memergoki aksinya saat tengah mengincar tempat parkiran mobil. Namun dengan santainya, pelaku mundur perlahan dan naik kembali ke atas motornya. Mengetahui warga semakin ramai lantaran waktu sudah mendekati pagi, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah warga. Pelaku pun meletupkan senjata api ke udara sebagai bentuk ancaman lalu melarikan diri. Berbekal hasil rekaman, warga segera melaporkan kejadian ke pihak polisian, lantaran di kawasan ini memang kerap terjadi aksi pencurian kendaraan per motor. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainews melaporkan. Pemirsa seorang jaksa gadungan ditangkap dari sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pelaku dilaporkan telah menipu tujuh teman dekatnya dengan kerugian mencapai 4,6 miliar rupiah. Seorang pemuda berinisial CA yang mengaku sebagai jaksa ditangkap tim Kejaksaan Agung di sebuah apartemen kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kasus jaksa gadungan ini terungkap setelah temannya melapor ke Kejaksaan Agung telah menjadi korban penipuan CA sejak tahun 2022 hingga mengalami kerugian uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari pelaku, petugas mengamangkan barang bukti berupa pakaian dinas dan harian lengkap, pangkat Kejaksaan dan penang Kejaksaan. Dalam aksinya, pelaku mengaku bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Agung dan tengah mengalami kesulitan karena semua asetnya berupa rumah, kendaraan dan tabungan tengah dibukukan. Pelaku pun terus meminjam uang namun tak pernah dikembalikan. Hasil pemeriksaan pelaku mengaku telah memperdaya tujuh teman dekatnya dengan total kerugian mencapai 4,6 miliar rupiah. Uang tersebut telah habis untuk foya-foya dan bermain judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa minibus ringsek usai menerobos palang pintu hingga tetap berak kereta api Pangrango di Sukabumi, Jawa Barat. Hidupan sopir tidak mengetahui ada kereta api yang akan melintas. Bagian samping minibus ini ringsek usai dihantam kereta api hingga terseret beberapa meter di perlintasan ilegal kampung Metro Kecamatan Parung Kuda, Kebupaten Sukabumi. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Peristiwa bermula saat minibus melaju menuju Parung Kuda. Setibanya di lokasi, sopir nekat menerobos palang pintu liar dan tidak mengetahui ada kereta api Pangrango. Relasi Sukabumi Bogor akan melintas. Akibatnya, tabrakan tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, perjalanan kereta api sempat terhenti. Dan saya, termasuk orang yang ada panggungan, sempat juga menghimbau. Menerakuin. Menerakin, Pak? Ya, menerakin. Itu saya sendiri yang menerakin. Ada korban jiwa nggak, Pak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Memang kondisi mobil saja yang agak rusak, amal yang berat. Pange mobil yang ringsek, dievakuasi petugas agar tidak mengganggu perjalanan kereta api. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Seorang bocah perempuan jadi korban Jambret Kalung di Cimahi, Jawa Barat. Informasinya usai jodoh. Tetaplah di lintas. Anyus siang. Kembali di lintas. Anyus siang. Pemirsa pengiriman bahan peledak untuk merajuk bom ikan atau bondet. Dikagalkan polisi di Pasuruan, Jawa Timur. Polisi mengamankan bahan peledak siap edar. Sebanyak satu dus dan sudah dalam bentuk kemasan. Polisi menggrebek pengiriman bahan peledak bom ikan di kawasan Kelurahan Mandan Rejo, Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Polisi mengamankan satu pelaku, haha, 25 tahun, yang akan membawa bahan peledak kepada pembelinya. Selama ini pelaku berjualan hanya melalui handphone lalu diantar ke pemesannya. Saat diamankan, pelaku membawa satu dus yang berisi 36 buah plastik ukuran 0,5 kg serbuk bahan peledak, jenis potasium yang dibawa dengan motor. Pelaku mengaku menjual 1 kg bahan peledak senilai Rp160.000. Polaku sudah berjual beli bahan peledak kini sejak 2018 lalu. Meski sebelumnya sudah tertangkap dan menjalani hukuman, ironisnya ia tak jerah dan tetap menjual bahan peledak. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, Anyus melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan yang menyebabkan seorang siswa depresi hingga dirawat di RSJ Pasuruan, Jawa Timur, terus berlanjut. Kemarin polisi memanggil empat saksi untuk diperiksa. Didampingi orang tua, dua saksi pelajar SMA Negeri 4 Pasuruan bersama dua guru mendatangi ruang kantor PPA Polres Pasuruan Kota. Empat saksi ini memenuhi panggilan penyidik terkait perundungan yang menyebabkan NS, pelajar kelas 11, mengalami depresi berat hingga dirawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang. Dua siswa ini merupakan teman korban dan dua guru, yakni guru BK dan wali kelas korban. Pemeriksaan saksi untuk mendapat keterangan bagaimana terjadinya aksi perundungan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sebelumnya seorang pelajar kelas 11 NS alami depresi berat hingga dirawat di RSJ. Korban kerap dirundung oleh delapan temannya di SMA 4 Pasuruan. Korban sering dimintai uang dan jika tidak diberikan, diancam pelaku. Puncaknya pada 17 Agustus selalu usai upacara bendera kemerdekaan hingga korban lepas kontrol dan depresi berat. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, AY News melaporkan. Pemirsa asik bermain, bocah perempuan menjadi korban jambret di Cimahi Jawa Barat. Aksi jambret rekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Anak-anak sedang asik bermain sepeda di sebuah gang di Cimahi Jawa Barat. Tiba-tiba mereka diampiri seorang pria yang langsung merampas kalung seorang bocah perempuan. Setelah mancarikan aksinya, pelaku langsung kabur. Video aksi penjambretan ini pun viral di media sosial. Sementara polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan masih mengejar pelakunya. Sudah meriksa dan berindak, meriksa beberapa sisi yang ada di sekitar stasi di pantau yang dimiliki oleh RW. Kejadian tersebut memang terjadian di RT1, RW6, Jigang Sinagali. Pihak kepolisian pun menghimbau kepada orang tua untuk bisa mengawasi anak mereka saat bermain di luar rumah, serta tidak memakaikan perhiasan secara berlebihan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, INews Pelakorga. 5,6 miliar rupiah uang ATM dirampok dua oknum polisi dan satu warga sipil di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Seti tangkap, pelaku sempat menyembunyikan uang hasil rampokan di dalam semak-semak. Polisi meringkus pelaku perampokan mobil jasa pengiriman uang ATM salah satu bank di jalan flyover Ketaping, Batang Anai, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Dua dari tiga pelaku merupakan oknum anggota polisi, sementara satu orang lainnya warga sipil. Sebelum penangkapan, polisi menemukan mobil yang digunakan pelaku saat beraksi di wilayah Nanggalo, Kota Padang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti tujuh boks berisi uang sekitar 5,6 miliar rupiah yang sempat disembunyikan dalam semak-semak. Dalam aksinya, salah satu pelaku menghubungi pengawal mobil pembawa boks ATM dengan dali hendak menitipkan barang. Di lokasi, para pelaku menodongkan pistol dan menggasak semua boks berisi uang. Berhasil mengamankan tiga pelaku dan barang bukti yang sudah hasil dari perampokan tadi. PKP-nya di mana, Pak? PKP di bypass, terpatnya di camping layover daerah-daerah B. Kini para pelaku masih diperiksa intensif di Polres Pariyaman, guna proses hukum lebih lanjut. Dari Padang Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, ANYUS melaporkan. Pemirsa tegur teman karena kamar kos yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Seorang pria justru dianiaya tujuh pemuda di Dorensawu, Jakarta Timur. Akibatnya ia harus dirawat di rupa sakit. Seorang pemuda berusia 29 tahun terpaksa dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur. Ia dianiaya tujuh pemuda yang mendatangi kamar kosnya di kawasan Buaran Dorensawit dan kemudian mereka membawanya ke kawasan Rawamangun. Akibat penganiayaan itu korban bapak belur dan juga luka bakar akibat sundutan rokok. Sebelum dianiaya, korban menegur pelaku yang diduga kerap menjadikan kamar kos sebagai tempat prostitusi. Korban saat ini masih dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Islam. Rencananya ia bersama orang tua akan melaporkan penganiayaan ini ke Mapores Metro Jakarta Timur. Dan Jakarta Riumanit, ANYUS melaporkan. Pasangan suami istri mencuri sepeda motor di Tuban, Jawa Timur. Lintas ANYUS siang, segera kembali. Pemirsa suami istri kompak mencuri sepeda motor di Tuban, Jawa Timur. Saat diperiksa, suami ternyata residivis yang pernah ditahan dalam kasus mengeroyokan. Pasangan suami istri berinisial MRN 32 tahun dan SRT 39 tahun ditakap saat reskrim Polres Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya, polisi menerima laporan kasus pencurian di Desa Rembes, Kecamatan Palang. Setelah penyelidikan, kedua pelaku yang merupakan warga lamungan ini akhirnya ditangkap di kediamannya. Saat diperiksa, polisi saang suami ternyata residivis dalam kasus pengeroyokan. Pasangan suami istri ini kini terpaksa meringkuk di dalam tahanan Mapol Restuba. Pemirsa ribuan pengemudi ojek online hari ini akan menggelar aksi mogok dan demonstrasi di Jakarta untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta diturunkannya biaya potongan aplikasi yang dinilai memperatkan. Pemirsa hari ini, para pengemudi ojek online akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta. Adapun aksi demonstrasi ini, rencananya akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat di sejumlah titik, utamanya adalah di sekitaran Istana Merdeka atau di sekitaran kawasan Patung Kuda. Kemudian ini menuju ke kantor ojek online yang berada di kawasan Petojo, Jakarta Pusat dan juga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Adapun diperkirakan ada sebanyak 500 hingga 1000 pengemudi ojek online yang akan turut serta dalam aksi demonstrasi kali ini yang berasal dari sejumlah komunitas ojek online yang berada di wilayah Jaburtabek. Pemirsa ada sebanyak dua tuntutan utama yang nantinya akan disuarakan. Pertama adalah meminta agar diturunkannya biaya potongan aplikasi yang saat ini dirasa cukup berat yakni sekitar 20 hingga 30 persen. Kemudian yang kedua adalah meminta agar pekerjaan ojek online ini dilegalkan secara undang-undang. Adapun terkait dengan pengamanan nantinya dalam gelaran demonstrasi, maksud kami, ada sebanyak 1784 polisi yang sudah disiagakan dan juga terkait dengan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional melihat kondisi nanti seperti apa, apakah memang diperlukan adanya penutupan jalan ataupun pengalian arus. Dari Jakarta, Sementara Niatri, Julian T.A News melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri lintas A.A News siang hari ini. Saya, Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.